Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas dari skill-skill punyanya si Lucario ya. Jadi nanti kita juga ngeliat dari kombo yang bagus untuk bermain si Lucario. Jadi yang pertama ketika kita main si Lucario di level 1 sampai level 3, kita akan kebuka skill pertama dan skill kedua ya. Skill pertamanya itu namanya itu Quick Attack, kemudian skill kedua namanya itu Meteor Mask. Kita lihat dulu dari skill yang pertama. Skill pertama itu cooldownnya 6 detik dan dia itu ngedash ya, buat ngedash. Sebelum itu kita lihat dulu dari auto attacknya. Jadi yang pertama memberikan serangan yang ditingkatkan dengan setiap serangan ketiga. Nah, untuk serangan ketiga damagenya itu tambah sakit ya, dan juga memberikan damagenya pada lawan di area efek dan juga melemparkannya. Oke, kita lihat dulu serangannya. 1, 2, 3, oke langsung lemparin ya, lemparin ke atas, ulangi lagi, lemparin ke atas. 1, 2, 3, tuh langsung lemparin ke atas ya. Jadi skill pertamanya yaitu Quick Attack atau ngedash. Jadi yang pertama dia itu menyerjang ke depan dengan kecepatan yang membuatnya hampir tidak terlihat, dan juga memberikan damagenya pada lawan yang bersentuhan dengannya. Jadi kalau dia itu nyentuh lawan, maka dia itu bisa ngasih damagenya ya, oke. Kita lihat sekali lagi, dia itu bisa ngedash, ini bisa digunakan untuk kabur juga. Ngedash, oke, ngedash. Kemudian skill Quick Attack ini kalau kalian dashin ke lawan, atau ke creep, atau kemanapun itu, maka dia itu langsung bisa memberikan damagenya ya. Kita contohin lagi, oke. Ketika dia ngedash, dia itu langsung bisa memberikan damagenya walaupun damagenya kecil. Kemudian untuk skill keduanya, meledak ke depan dengan pukulan dan juga memberikan damagenya pada lawan dan mendorong mereka. Oke, kita lihat, kita coba lihat di sini. Di sini ya, kalian lihat ya, ngasih damagenya, kemudian ngedorong musuh. Oke, jadi itu dia ya, untuk skill keduanya. Ngasih damagenya, kemudian dia itu bisa ngedorong musuh. Ini bisa digunakan untuk ngejauhin musuh ya. Kemudian ketika kalian sudah level 5, maka Quick Attack tadi, atau skill pertamanya, itu bisa kalian rubah menjadi salah satu ini ya. Bisa kalian rubah menjadi Extreme Speed, atau Power Up Punch ya. Kalau Extreme Speed ini, cooldownnya 9 detik. Kalau Power Up Punch itu, cooldownnya itu 7 detik. Selanjutnya, kita mau melihat dari skill pertama yang dirubah menjadi Extreme Speed ya. Jadi yang pertama, dia itu ngedash ke depan. Kemudian jika serangan ini mengenai lawan dari jarak dekat, maka cooldownnya akan diatur ulang dan juga dia itu bisa memulihkan HP ya. Namun, cooldownnya tidak dapat di-stall terus-menerus. Oke, jadi sama kayak Lancelot ya, sama kayak Lancelot. Jadi kalau kalian ngenain Creep atau ngenain Hero, itu cooldownnya itu bisa balik lagi ya. Oke, bisa 2 kali. 1, 2 kan. Oke, 1, 2. Jadi pintar-pintar kalian aja ya, menggunakan skill pertamanya, punya si Lucario. Kemudian selanjutnya, kita mau melihat dari skill pertama yang dirubah menjadi Power Up Punch ya. Jadi, dia itu mengisi daya sebelum melapaskan serangan, jadi dia itu ancang-ancang dulu ya. Kemudian saat pengguna mengisi daya, kecepatan gerakannya berkurang, tetapi serangannya perlahan meningkat. Dan juga damage yang diterimanya itu berkurang ya. Oke, jadi kelebihannya atau bedanya dari yang pertama, yang pertama itu nge-dashnya cepat ya. Nge-dashnya cepat, tapi damage dari dashnya itu kecil. Kemudian kalau yang kedua, nge-dashnya lambat, tapi damage-nya itu yang dihasilkan itu lumayan gede. Jadi ketika kalian udah level 5, itu tinggal pilihin ya. Skill pertamanya mau kalian buat Extreme Speed. Nah, kalau Extreme Speed itu nge-dashnya itu cepat, kemudian dia itu bisa nge-dash 2 kali, tapi damage dari dashnya itu kecil. Kemudian kalian juga bisa dadiin power up punch ya. Power up punch itu sebelum nge-dash, dia itu ancang-ancang dulu, tapi damage dari dashnya itu lebih gede daripada yang pertama ya. Jadi kalau kalian pilih yang Extreme Speed itu kalian pilih yang bawah, kemudian kalau yang atas itu kalian pilih yang power up, itu yang ancang-ancang dulu ya. Oke, jadi itu dia ya untuk skill pertamanya. Kemudian ketika kalian udah level 7, maka skill keduanya itu bisa dirubah menjadi 2 pilihan ya. Bisa kalian rubah menjadi bone rush atau kalian rubah menjadi close combat. Kalau kalian rubah menjadi bone rush, itu skill keduanya itu bisa nge-dash juga ya. Oke, sekarang kita lihat aja dari skill kedua yang dirubah menjadi bone rush. Kemudian kita mau melihat dari skill kedua yang dirubah menjadi bone rush ya. Jadi serangan kumbu dengan tulang, kemudian memberikan beberapa pukulan ke lawan dan mendorongnya. Kemudian serangan terakhir membuat tulangnya terbang. Jika skill ini digunakan lagi saat tulang bergerak, pengguna bergegas ke lokasi tulang dan memberikan damage ke musuh terdekat ya, ke lawan yang terdekat. Jadi dia tuh bisa nge-blink ya. Jadi ketika dia ngelempar tulang, kemudian mencet skill itu lagi, maka dia tuh bisa balik lagi ke tulang itu ya. Maka dia tuh bisa balik lagi ke tulang itu. Jadi sama kayak Claude lah. Kalau kalian main Mobile Legends, kalian main Claude, itu sama ya. Sama kayak gitu lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian skill bone rush ini bisa kalian gunain untuk kabur atau ngerjain lawannya. Oke, contoh kita ngelempar skill bone rush, kemudian nge-blink, kita balik lagi ya. Oke, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa kabur ya. Ini bisa buat kabur lah. Ini bisa buat kabur, oke. Kita coba lagi nih. Kita coba lagi. Kita lempar. Kita blink, maju, balik. Oke, nice kan. Kurang lebih seperti itu, udah mirip-mirip kayak Claude ya. Mirip-mirip kayak Claude. Jadi pintar-pintar kalian aja ngegunain skillnya. Ini bisa buat nge-push, bisa buat nyuri tower kan. Oke, nge-blink, balik lagi kan. Jadi keren pokoknya nih. Selanjutnya kita mau melihat dari skill kedua yang dirubah menjadi close combat ya. Jadi skillnya itu, dia tuh melepaskan serangan kombo, kemudian memberikan beberapa pukulan kelawannya. Dan juga ketika ini udah level 11 atau udah kalian upgrade, maka dia tuh bisa meningkatkan damage yang diberikan oleh gerakan ini. Oke, kita lihat aja dari close combat. Kita lihat skillnya. Oh, mirip badang ya. Jadi serangan kombo-nya tuh mirip skillnya si badang ya. Mirip skillnya si badang. Oke, kita lihat lagi dari serangan close combat. Tapi gak ngedorong ya, dia tuh gak ngedorong ya. Dia gak ngedorong kayak skill yang pertama tadi. Oke, kita lihat pukul lagi. Oke, tuh kan. Mirip kayak badang lah. Kemudian ini juga bisa kalian kombo-in sama skill pertamanya ya. Sama skill pertamanya. Jadi skill pertamanya yang ngedorong, kalian kombo-in sama close combat, itu cooldown dari skill pertamanya itu bisa balik lagi ya. Jadi contohnya kita pertama ancang-ancang dulu. Kemudian kita langsung skill 2, maka cooldown dari skill pertama itu langsung balik lagi ya. Itu langsung balik lagi ya, oke. Kita contohin sekali lagi nih ya. Kita contohin sekali lagi. Kita ancang-ancang. Kemudian skill kedua. Kemudian cooldown dari skill 1 itu balik lagi ya, langsung auto balik lagi. Oke, jadi itu dia ya pembahasan dari skill si Lucoria. Jadi kalau kalian mau main si Lucoria, sempurna kalian pilih skill yang paling bawah, itu bisa kalian kombo-in ya. Bisa kalian kombo-in seperti ini. Kalian pertama ngelempar tulangnya. Oke. Kalian bisa kabur, ngeblink lagi, balik lagi seperti itu ya. Kalian bisa seperti itu. Nah ini cocok untuk kalian yang mau roaming. Nah ini skill yang paling bawah, itu cocok buat kalian yang pengen roaming ya. Oke, kita contohin lagi. Kita lemparin di sini. Oke, kita ngeblink, balik. Balik lagi, tuh kan. Bisa kayak apa ya. Kayak si Cloth, mirip Cloth, kemudian kayak si Hayabusa, seperti itulah. Seperti itu. Jadi kalau kalian pengen roaming cepat, ya pakai skill ini ya. Pakai skill ini. Kemudian kalau kalian main Lucario menggunakan skill yang paling atas, ini ya. Skill yang paling atas, skill yang paling atas. Kemudian naikin yang paling atas, yang paling atas. Maka kumbunya bisa seperti ini. Pertama, kalian nge-dash dulu. Kemudian skill 2. Barusan skill dashnya ini bisa cooldown ya. Bisa langsung balik lagi. Bisa langsung balik lagi. Oke. Kita contohin lagi lah, sekali lagi ya. Kita contohin sekali lagi. Kita nge-dash ke sini. Nge-dash. Pukul. Oke. Langsung balik lagi ya. Tapi kalau kita nggak pakai combo itu, dashnya itu nggak ada cooldownnya ya. Gasnya itu langsung cooldown nih. Contoh. Kalau kita nggak pakai skill kedua, ini cooldownnya itu agak lama ya. Jadi kalau kalian mau pakai yang combo yang paling atas ini, ini cocok kalian buat nge-pull atau buat nge-kill lah. Karena di sini lebih ke damage ya, lebih ke damage. Tapi untuk roaming, ini agak lambat, agak lambat. Dibandingkan dari yang pertama tadi. Dari skill yang bawah tadi. Tapi untuk memberikan damage, ini lebih besar ya. Lebih besar damage-nya. Oke, kita lihat kumbunya. Kemudian pukul. Nah, bisa langsung balik lagi ya. Seperti itulah. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba lawan musuh ya. Pertama kita nge-blink. Oke. Kemudian tinju. Oke, kita masih bisa ngejar nih. Tapi agak lambat ya. Beda kalau sama yang skill pertama tadi. Kalau kalian pakai skill pertama tadi, itu bisa kabur, bisa pakai ngejar. Oke. Kita nunggu cooldown skill 2. Kita kejar. Dapat nggak? Oh, nggak dapet. Oke, mantap sekali. Oke, mantap. Nice ya. Kurang lebih seperti itu ya, kumbunya. Oke, jadi itu dia ya pembahasan dari skill punyanya si Lucario. Jadi kalau kalian pingin roaming, kemudian pingin nge-push, itu kalian pakai skill yang paling bawah ya. Kemudian kalau kalian pingin main damage, kalian pakai skill yang paling atas. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye. geng